Saya contohkan, orang yang julu-julu Oh julu-julu ya Arisan Baik, kemudian si pemegang Arisan tadi Saya sudah ngutip uang Arisan, uang julu-julu Maka sedekahlah buat saya setiap kalian dapat Udah kita gak usah buat makan-makan Tapi minta sedekah saja Setiap dapat saya dapat kasihlah 10 ribu, 20 ribu, 30 ribu Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh riba Makan-makan di acara julu-julu boleh atau tidak? Boleh gak makan-makan di acara Arisan? Boleh atau tidak? Nah kebiasaan yang berjalan di masyarakat Kita main julu-julu kan, tau julu-julu semua kan? Arisan Julu-julu satu bulan misalnya 2 juta Ada yang main 20 orang Berarti berapa juta? 40 juta 40 orang yang main ya Nah setiap orang yang dapat julu-julu Dia tidak tambah, tidak berlebih uangnya Tetapi dia ketika dapat julu-julu Harus memberikan makanan Kepada orang yang hadir Atau orang yang ikut julu-julu tadi Nah kalau pesertanya ada 40 orang Berarti berapa kali dia makanan gratis? 39 kali Kan satu kali di rumah dia kan? Berarti 39 kali dia makan riba Dimana ribanya? Kenapa dia menyediakan makanan? Karena dia sudah kita pinjamkan uang Kita pinjam uang gak buat dia? Kita pinjamkan uang buat 39 orang Masing-masing 2 juta kita pinjemin uang sama dia Nah dari hasil pinjaman kita uang kepada dia 2 juta Kita bisa makan dia hari ini, bulan depan sama ini, sama ini, sama ini Riba gak disitu? Riba Jelas itu ribanya Gak ada sesuatu yang tersemunyi kalau itu adalah riba Faham? Karena dia ibaratnya ini pinjam saya pinjemin 2 juta ya Tapi tiap bulan kasih saya makan Iya, ini saya pinjemin lagi ke sana Tiap malam, tiap bulan saya dapat makanan sama dia Kenapa saya dikasih makanan pada setiap dapat julu-julu? Karena pinjaman yang saya kasih Riba gak disini? Riba Nah bagaimana caranya supaya tidak kena riba? Ya sudah, jangan makan-makan Kasih saja uang julu-julu sudah selesai Atau kita kumpul uang yang lainnya Setiap anggota, setiap bulan kumpul uang 50 ribu untuk kita makan-makan Bukan dari hasil, sebab kita meminjamkan uang Jadi julu-julu hutang atau tidak? Julu-julu hutang Ketika dia hutang, maka hati-hati Syaratnya ketika hutang nanti kan kita bahas riba ulkark Riba pinjaman Tetapi ketika kita menjual emas Kemudian dia minta ongkos dari emasnya tidak ada masalah Karena itu sifatnya B Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton